Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Arya Davin Oke teman-teman, jadi di video kali ini Gue mau bahas tentang cara investasi pemain yang benar Modal sedikit dapat untung banyak auto jadi sultan di Viva Mobile teman-teman Ya, mungkin kalian sudah pada tahu User-user Viva itu sangat sulit teman-teman Untuk mendapatkan coin Viva Mobile Selain dengan cara kalian menyelesaikan event ataupun Star Pass dan lain sebagainya Kalian juga bisa mendapatkan coin Viva Mobile dengan cara jual beli pemain Nah, jadi disini gue mau memberitahu kalian bagaimana cara investasi pemain yang benar Dan jadi sultan di Viva Mobile teman-teman Oke, yang pertama disini kita ke market Karena gue udah menandai ke dalam daftar pantauan untuk pemain-pemain yang bisa diinvestasi nih teman-teman Oke, sebelumnya kita ke pesananku terlebih dahulu Gue mau claim pemain yang berhasil gue jual pemain pahlawan Nah, untuk pemain pahlawan ini kenapa gue jual? Karena gue gak mau nukerin pemain pahlawan ya teman-teman Gue gak mau tuker pemain dengan overall 106-107 Itu karena modalnya gede dan harganya gak sepadan dengan modal untuk kita tuker pemain pahlawan teman-teman Makanya gue jual Oke, kita langsung ke daftar pantauan Disini banyak ya teman-teman pemain-pemain dengan overall kecil Namun harganya melambung tinggi teman-teman Jadi yang pertama Kalian itu harus mencari negara yang sedikit pemainnya teman-teman Contoh-contoh nih Indonesia negara kita Indonesia Elkan Bagot hanya satu pemain ini yang ada di keluarga negara Indonesia Yang ada di Vivo Mobile ini teman-teman Tentu kita sebagai warga negara tentu inginkan punya pemain dengan keluarga negara Indonesia Nah, disini sebelumnya untuk harga Elkan Bagot itu sempat naik hingga 9 juta Namun turun, turunnya itu karena banyak yang jual kemarin teman-teman Jadi Elkan Bagot ini itu dipendam Itu ditimbun ya bahasanya mungkin Itu ditimbun sama orang yang punya bagot itu gak dijual Namun yang mau beli itu banyak Waktu itu sempat sampai 250 orang yang mau beli Elkan Bagot ini teman-teman Namun tidak ada yang jual Dan pada saat mungkin harganya udah 9 juta Mau menyentuh 10 juta Itu langsung dijual sama orang-orang yang punya bagot Dan sampai sekarang harganya belum naik lagi teman-teman Harganya belum naik lagi karena Orang-orang mungkin Lihat gitu kan Marketnya udah crash Udah mau turun Jadi orang-orang gak mau beli bagot Karena takut rugi teman-teman Mungkin kalau udah harganya turun nih seperti ini 3 juta mungkin ada orang yang mau beli bagot ini teman-teman Oke Jadi disini Gue mau jelasin bahwasannya Cari negara yang Pemainnya sedikit Dan peminat jualnya banyak teman-teman Oke gue mau contohin satu pemain waktu itu Di bulan Satu kalau gak salah Di bulan satu Akhir bulan gue ada screenshotnya teman-teman Sebentar ya Kita ke galeri gue terlebih dahulu Jadi untuk akbari ini Itu di harga 9 ribu ya teman-teman Masih di harga 9 ribu Di Tanggal 6 Januari Ini teman-teman Berarti pada saat tanggal 6 Januari Harganya masih 9.350 Nah Dan disini juga Untuk grafiknya Ini masih naik turun-naik turun ya teman-teman Gak langsung lonjak tinggi ya teman-teman Ini untuk di harga 6 Januari Sekarang gue mau tunjukin kalian Akbari di Bulan Februari ini teman-teman Di tanggal 28 Februari Kalian bisa lihat Disini Kita ke akbari Gue udah tandain akbari itu di bawah Nah Disini Di tanggal 28 Februari Akbari harganya Menjadi 480 ribu teman-teman Menjadi 480 ribu Dengan modal 9 ribu 9 ribu berapa tadi 9 ribu ya Kita buletin Terus Gue waktu itu juga Lihat Ada orang yang Buat konten Buat video Dia itu membeli akbari Sebanyak 10 kartu Teman-teman 10 kartu akbari Dia beli Dia borong dengan harga 9.600 sekian tadi Itu kalau dikalikan 10 Berarti dia Mengeluarkan modal Kurang lebih 96 ribu Untuk akbari ini Teman-teman ya 96 ribu Dan sekarang Harga akbari itu Udah mencapai 480 ribu Teman-teman Harganya udah mencapai 480 ribu Dan kalau Dia menjual Dia menjual 10 akbari tadi Berarti dia bakal Mendapatkan 4.800 Dipotong pajak 10% Menjadi 480 ribu Teman-teman Pajak yang 480 ribu 4.800 Dikurangi 480 Itu sekitar 4.320 ribu Ya teman-teman 4.320 ribu Dikurangin Modalnya Membeli 10 akbari itu 96 ribu Berarti Kisaran 4.220 Teman-teman Dia udah untung Bayangin teman-teman Modal 96 ribu Mendapatkan 10 akbari Dijual 10-10 nya Dan mendapatkan 4.200 Sekian Untungnya 4.200 Teman-teman Hanya mengeluarkan 100 ribu Koin FIFA Mobile Dan Kalian Bisa mendapatkan 4 juta Dengan Jualan tadi Teman-teman Namun Disini Ini Teruntuk Player Gratisan Yang sabar Teman-teman Player gratisan Yang sabar Menunggu Harga Naik Menunggu Harga Melambung Tinggi Menunggu Pembelinya Benjibun Dan harganya Bakal naik Naik terus Ini Untuk akbari Ini Bakal naik Terus Teman-teman Bakal naik Terus Sampai Kalau ada Yang jual Dan dikit Yang beli Itu Harganya Bakal turun Lagi Nah Selanjutnya Disini Ada Iker Alvarez Iker Alvarez Ini Gue Udah Nandain Dia Di awal Februari Kemarin Teman-teman Untuk Di awal Februari Kemarin Kalian 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 bisa Lihat Disini Di tanggal 29 Januari Di akhir Januari Kemarin Harganya Masih 12.500 Teman-teman Untuk Harga Iker Alvarez Ini Masih 12.500 Dan Di 28 Februari Itu Menyentuh Harga 135.000 Tentu Ini Sangat worth it Jika kalian Mau Menginvestasi Teman-teman Sebenarnya Kalau kalian Mau Invest Itu Kalian Rajin Teman-teman Kalau kalian Niat Itu Kalian Cek Aja Di bagian Mode Cari Terus Kalian Cari Di Keluarga Negaraan Contoh Nih Gue Di Keluarga Negaraan Apa Ya Indo Di Keluarga Negaraan Indo Atau Malai Mungkin Oh Enggak Filipin Aja Nih Filipin Contoh Di Filipin Di Filipin Ini Banyak Teman-teman Pemain Yang Harganya Tinggi Untuk Overall Kecil Contoh Disini Ada Strauss Straub Salah Baca Nah Disini Kalian Lihat Harganya Sempat Naik Di 21 Februari Sempat Naik Sehingga 300 Namun Seketika Ada yang Jual Dan Pembelinya Itu Langsung Nurun Langsung Turun Dan Tidak Tidak Ada Lagi Yang Mau Beli Karena Ini Harganya Lumayan Tinggi Untuk Secara Invest Ini Harganya Tinggi 188 Sedangkan Market Nya Lagi Turun Harganya Belum Tentu Naik Bisa Jadi Turun Dan Terbilang Ruki Kalau 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 Kalian Beli Nah Disini Gue Ada Pemain Filipin Juga Teman Teman Gue Ada Pemain Filipin Waktu Itu Gue Iseng Teman 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 Waktu Itu Gue Iseng Beli Pemain Filipina Dengan Overall 69 Gue Beli Waktu Itu Dengan Harga 100 Ribu Teman Teman Dan Ada Yang Jual Dan Sekarang Harganya Menjadi 268 Ribu Teman Teman Tentu Ini Harganya Bakal Turun Kalau Yang Penjual Enggak Langsung Batalin Kalau Tetap Dijualnya Sampai Ada Yang Mau Beli Terus Gak Ada Yang Mau Beli Itu Harganya Bakal Turun Teman Teman Jadi Untuk Yang Mau Jual Ini Kalau Kalian Butuh Uang Silahkan Kalian Jual Namun Kalau Kalian Belum Butuh Butuh Banget Lebih Baik Disimpan Dulu Sampai Harganya Malambung Tinggi Oke Disini Juga Untuk Pemain Dengan Offral 70 Juga Ada Contohnya Ini Gue Ini Dapatnya Gacha Mungkin Bisa Dibilang Hoki Disini Harganya 100 Teman Teman Lumayan Untuk Offral 70 Dijual 100 Dan Gue Memiliki Dua Kartu Untuk Ini Juga Tadi Pemain Filipin Dua Kartu 400 Sorry 520 Totalnya Kalau Dua Pemain Ini Disini Juga Gue Nahan Gue Tahan Pemain Atletico Madrid Teman Teman Pemain Atletico Madrid Gak Gue Jual Kalian Bisa Lihat Disini Harganya 283 Untuk Harga Temahalnya Sampai 300 Teman Jika Gue Jual Ini Gue Bisa Mendapatkan Kurang Lebih 1 Juta Untuk Dari Pemain Atletico Madrid Disini Juga Ada Gminis Dengan Harganya Masih Tinggi 247 Disini Juga Ada Siapa Forlan Nah Untuk Forlan Kalian Bisa Lihat Disini Harganya Sampai Menyentuh 244 Ribu Untuk Forlan Ini Dan Juga Disini Gue Punya Messi Teman Messi Ini Juga Harganya Tinggi Namun Karena Banyak Njual Gue Gak Tau Ya Kalau Gue Pribadi Kalau Harganya Lagi Naik Itu Kepalangan Tunggu Sampai Harganya Bener Bener Naik Kepalang Udah Banyak Orang Yang Beli Lebih Baik Ditahan Dulu Jangan Jangan Gegabah Kemarin Itu Harganya Masih Kemarin Lusai Sekitar Tanggal 26 Februari Harganya Masih Menyentuh Angka 800 Ribu Dan Sekarang Udah Turun Menjadi 770 Untuk Terendah Itu 697 Karena Banyak Orang Yang Jual Jadi Harganya Bakal Turun Lagi Turun Lagi Turun Lagi Jadi Gue Putusin Untuk Nggak Jual Sampai Harganya Bakal Naik Lagi Oke Disini Juga Kita Balik Lagi Ke Daftar Pantauan Nah Untuk Pemain Seperti Malaysia Thailand Itu Sangat Worth it Untuk Di Investasi Untuk Dibeli Dan Kalian Pendem Jangan Kalian Jual Selagi Harganya Belum Yang Kalian Inginkan Contoh Disini Banyak Sekali Pemain Dengan Offral Kecil Namun Harganya Tinggi Seperti Ini Tadi Mana Nah Seperti Ini Pemain Dari Singapura Pemain Dari Singapura Ini Kalian Bisa Lihat Hampir 10 Juta Karena Pemain Sedikit Dan Sulit Untuk Dapat Dari Gacha Makanya Harganya Sangat Tinggi Ini Sampai Ke 9 600 Ini Bisa Saja Menyentuh Ke 10 Juta Kalau Banyak Orang Yang Beli Jadi Pintar Pintar Kita Membaca Harga Pasar Melihat Harga Harga Pemain Ya Mungkin Segitu Dulu Ya Teman Teman Video Penjelasan Dari Gue Tentang Investasi Pemain Di Viva Mobile Dan Kalian Akan Menjadi Sultan Dari Viva Mobile Jika Kalian Berhasil Dan Tepat Sasaran Untuk Menginvestasi Pemain Mungkin Kalian Kalau Rajin Kalau Niat Kalian Gabut Mungkin Bisa Kalian Cek Cek Aja Di Bagian Pencarian Kalian Cek Tadi Seperti Gue Di Bagian Negara Terus Overall Atur Dari Yang Maksimal Itu 69 Atau Mungkin 70 Kalian Cek Harganya Yang Terbilang Masih Murah Dan Grafiknya Itu Naik Itu Kalian Beli Aja Teman Teman Itu Harganya Bakal Naik Terus Nah Contoh Lagi Disini Pemain Dari Viva World Cup Nih Teman Teman Pemain Viva World Cup Dari Jepang Itu Harganya Naik 170 Sekian Untuk Overall 70 Seharusnya Karena Gak ada Gunanya Lagi Pemain Viva World Cup Yang Overall Kecil Selain Untuk Menaikan Rating Pemain Teman Teman Tapi Disini Mungkin Weda Ini Pemain Yang Bagus Dan Banyak Orang Yang Mau Membelinya Sehingga Harganya Menjadi 175 Ya Mungkin Disini Juga Kalian Udah Pada Tau Pemain Termahal Di Viva Mobile Itu Jatuh Kepada Toko Ekambi Teman Teman Dengan Harga 1,95 M Coin Viva Mobile Disini Mungkin Untuk Kart Toko Ekambi Itu Gak Ada Lagi Karena Ini Bagian Toko Premium Jadi Gak Ada Yang Jual Dan Wajar Harganya Hingga BMM Ya Teman Teman Oke Mungkin Segitu Dulu Video Kali Ini Dan Buruan Kalian Yang Mau Menjadi Sultan Kalian Cari Pemain Dengan Off Kecil Dan Kalian Lihat Harga Pasarnya Grafiknya Jika Grafiknya Naik Lancar Naiknya Gak Ada Patah Patah Kalian Beli Aja Contoh Nih Dicontohkan Seperti Ini Naik Gak Ada Patah Patahan Teman Teman Gak Ada Turun Naik Turun Naik Turun Naik Itu Kalian Beli Aja Pemain Teman Teman Di Sepam Mungkin Agar Kalian Bisa Membelinya Pada Set Agra Murah Dan Menjualnya Lagi Di Harga Yang Tertinggi Oke Selamat Mencoba Dan Semoga Berhasil Dan Kalian Menjadi Sultan Di Viva Mobile Ini Teman Teman Jangan Lupa Subscribe Channel Gua Bagi Kalian Yang Baru Bertemu Dengan Channel Ini Dan Aktifin Lonceng Agar Kalian Mendapatkan Notifikasi Setiap Gua Mengupload Video Video Terbaru Terkait Konten Viva Mobile Ini Teman Teman Dan Kalian Juga Bisa Share Ke Teman Teman Kalian Agar Mereka Juga Mengetahui Info Terupdate Seputar Viva Mobile Ini Thanks For Watching And See You Next Time Bye Bye Close Your Eyes Bye